Pusaka Rimbah Hijau Jilid 5 Perkataan si Nenek membuat Kiyo Heng dan Cui Jie menjadi kaget. Lo Chiam Pue jangan salah paham. Heng Jie datang ke sini tidak diperintah orang lain, melainkan diajak Cui Cici. Karena itu ku harap Lo Chiam Pue bisa mengetahuinya. Hektometer kata si Nenek, kau mempergunakan jurus pertama yang bernama Keng Liong Chin Kou, naga terkejut binatang kau terpental, jurus kedua bernama Hao Olui Wantai, Bang Ao menangis keram menjerit, jurus ketiga bernama Xiong Ma Enchoan, sepasang kuda minum di matu air. Ketiga jurus ini adalah peninggalan orang berilmu di dunia Kang Owi yang terkenal, kini ku sudah memberitahu kepadamu, mungkinkah kau masih berniat untuk membohong? Kiyo Heng seperti pernah mendengar nama ketiga jurus itu tapi ia lupa di mana mengetahuinya. Ia terpekur memikir, matanya berkilat memancarkan sinar aneh bahna asyiknya, sampai lupa menjawab pertanyaan si Nenek. Tiba-tiba deruan angin keras mendesak dirinya, berbareng dengan itu terdengar Cui Jie berseru keras, Kiyo Heng tidak berdaya menyingkirkan diri, terpaksa mengangkat lengannya melakukan tangkisan dengan ILM Mulunek dan keras senaknya. Si Nenek yang melihat Kiyo Heng menangkis secara demikian, memaki di dalam hati, ah, si binatang kecil tak tahu mati, berani betul menyambut seranganku secara demikian. Biar kau lihai pun akan terluka dan mati. Tapi begitu dua tenaga tangan beradu, serangan si Nenek menjadi pudar. Si Nenek menjadi kaget. Ia tak habis pikir seorang muda yang sederhana bisa mempunyai kepandaian yang demikian tinggi. Ia berputus asa. Seret, sekali, lengannya dengan mendadak mengusap mukanya, selembar kedok segera copot dan memperlihatkan parasnya yang sesungguhnya. Ia merupakan seorang wanita pertengahan umur yang berparas cantik. Berbareng dengan itu, tubuhnya segera bertiarap di atas tanah, lalu menangis dengan sedih. ILMU kepandaian si Yauko sangat tinggi, Nawan Hoa mengaku bersalah dan menerima untuk dihukum katanya. Sekali ini membuat Kiyuheng menjadi heran dan tak mengerti. Cui Jie berseru dengan tiba-tiba, ia mencelat memayang gurunya sambil berkata, Suhu! Suhu! Kenapa kau bisa begini? Saat ini, air mata sudah membasai pipi Nawan Hoa. Cui Jie, sejak hari ini habis sudah perhubungan dan perjodohan antara kau dan aku. Si Yauko ini diutus oleh musuh kita. Kau tentu masih ingat apa yang pernah ku ucapkan pada tahun yang lalu. Yakni, orang dari Lian Hoa Hang tidak diperkenankan memijakan kakinya di daerah Tianfeo Hong, tapi asal mereka bisa mendidik seorang murid yang lihai dan pasti bisa mengalahkan aku, boleh datang ke sini. Kini aku sudah menyerah kalah, segala sesuatu mengenai kau dan aku berarti habis pula, karena aku harus menerima segala syarat yang dikehendaki musuh. Mendengar keterangan ini, Cui Jie memandang kepada Kiu Heng dengan sinar mata tajam. Adiku, apakah benar kau diutus oleh orang dari Lian Hoa Hang? Kiu Heng sudah terkejut dan terpesona oleh kejadian yang mendadak ini. Dilihatnya Cui Jie menatap dengan air mata berlinang-linang. Cepat ia berlutut. Cici, mungkinkah sampai kau sendiri tidak percaya kepadaku? Aku hanya bisa bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, aku tidak mempunyai hubungan dengan orang dari Lian Hoa Hang. Bila mana aku berkata salah sepatah pun, boleh menyuruh aku. Tiba-tiba Cui Jie menjerit keras, lengannya membekap mulut Kiu Heng, sedangkan Nawan Hoa sudah bangun dan duduk. Di hadapan Kiu Heng, ia menepak pundak pemuda kita sambil bertanya, Hai Ciu, duduklah, mari kita mengobrol. Jika bukan utusan dari musuhku, dari mana kau memperoleh pelajaran silat itu jika bisa menerangkan, ku persilahkan. Kalau tidak bisa, aku tidak memaksa. Percayalah bahwa aku sudah percaya betul kepadamu, dan tak mungkin untuk menegur serta menyalahkan dirimu lagi. Kiu Hengenggan menerangkan pengalamannya. Ia hanya menggelengkan kepala tanpa menjawab pertanyaan Nawan Hoa. Malam mendatang Kiu Heng bolak-balik di atas pembaringannya tidak bisa tidur. Di otaknya mengingat terus tiga jurus ilmu yang bernama Keng Leong Chin Kau, H.O. Lui Wan Tai, Xiang Ma In Chuan, yang dipertunjukkan tadi. Ia tidak bisa melupakan nama itu sebab pernah mengetahuinya, tapi lupa di mana dan kapan melihat atau mendengarnya. Mulai dari Chit Kut Kiam lalu ke S.M.C.E. Pan Goat sejurus demi sejurus ia mengusut, tiba-tiba ia teringat buku Pai Kut Sin Keng dari Xiang Siu. Cepat buku itu dikeluarkannya. Dengan kedua matanya yang bisa melihat di dalam keadaan gelap, ia membaca dari kepala sampai di akhir dengan cermat dan teliti, tapi tidak menemui nama dari ilmu silat itu. Lalu ia teringat kepada Bu Lim Tiap, cepat ia mengeluarkan buku yang merupakan pusaka rimba hijau itu. Ah, benar di sini. Aku ingat, disinilah tertera beberapa kalimat yang terputus dan tidak ku mengerti. Cepat ia membalik lembaran demi lembaran. Ah, di sini serunya. Kiranya di setiap nama orang yang pernah memiliki bu Lim Tiap tertera nama dari ilmu silat yang dimiliki orang itu. Di samping itu, masih terdapat penjelasan yang membuat Kiu Heng mengerti dengan mudah. Ia mengakuri gambar yang pernah dipelajarinya dari dinding gua dengan perkataan yang tertera di bawah nama orang itu. Dengan cepat ia menghapal perkataan itu. Berbareng dengan itu ia mendengar suara kering dari titik suara kim dan menyusul suara orang tua bersuara parau. Nakoh Niyo, Tiong Mo minta bertemu untuk merundingkan soal penting. Sungguh pun suara ini datang dari arah jauh, Kiu Heng dapat menangkapnya dengan tegas. Cepat ia menyembunyikan Bu Lim Tiap dan merebahkan dirinya di atas pembaringan. Karena ia mengingat, malam datang, tamu pasti akan merundingkan soal penting dengan cuan rumah. Sedangkan dirinya merupakan orang luar, biar bagaimanapun tidak boleh mencuri dengar. Karena itu satunya jalan yang terbaik, lekas menjadi pulas. Tepat di saat ia akan pulas, mendadak berkesyurangin yang diiringi berkelebatnya sesosok tubuh di samping tempat tidurnya. Ia melihat orang itu adalah Cui J yang mengenakan kedok buruk keluar rumah. Kedok itu hanya sebuah, mereka menggunakan secara bergilir, untuk mengelabui orang luar tentang keadaan jasmaniahnya. Nawan Hoa yang sudah cacat. Entah siapa yang datang ini. Ah, mendengar suara Kim sudah dapat dipastikan orang itu adalah ayahnya Ing-Ien. Mungkinkah ayahnya Ing-Ien yang sudah tua sebaya dengan Nawan Hoa yang masih tampak muda dan cantik? Mungkinkah ia awet muda, sebelum ia bisa berpikir terlebih banyak, Telinganya mendengar suara bentakan keras yang menggelegat seperti petir di dalam ribut, membuat dirinya kaget dan membalik tubuh. Tiba-tiba ia mendengar suara Nawan Hoa. Hai Cu, pergilah kau lihat cicimu, jangan sampai orang luar menghinanya. Kiu Heng cepat bangun, pedangnya di bawah. Lo Chiampu E tenangkan hatimu, barang siapa berani mengganggu Cui Cici tidak akan kuampuni. Dengan kecepatan luar biasa Kiu Heng sudah sampai di mulut lembah, dilihatnya Cui Jie tengah berhadapan dengan seorang tua yang sudah berjanggut putih. Mereka saling tatap tanpa berkata. Orang tua itu memegang Cithian Kou Kim, alat musik kuno yang berkawat tuju, tiba-tiba berkata, Hektometer, siapa kau? Berani betul menyamar sebagai Nakou Nimar mempermainkan lohu. Kau harus tahu, sudah berapa tahun aku tidak membunuh, karena itu sadarlah terlebih dahulu, jangan sampai salah paham. Panggil secepatnya Nakou Nio datang. Perkataan ini membuat Cui Jie terkesiap, ia mengira bisa berlaku seperti biasa, mengelabui orang tanpa ketahuan. Tak kira begitu ketemu musuh besar gurunya segera diketahui. Mana berani lagi ia membuka mulut, ia berlagak gagu dan tidak menjawab pertanyaan itu. Nakou Nio teriak si orang tua yang memegang Kim. Wan Hoa, hari ini bahaya mengancam di depan matamu, biar bagaimana aku harus turun tangan. Apakah kau tahu budak kecil yang bernama Kyuheng itu siapa? Ia adalah orangnya Gui Sam Seng dari Pek Tok Bun, ia diutus datang untuk mencelakakan dirimu. Peringatan ini membuat Cui Jie yang menyamar menjadi kaget, sedangkan Wan Hoa yang berada di kamar pun tidak kurang kagetnya. Hanya Kyuheng sendiri yang merasa heran. Kenapa di Oai Yesan ini tinggali manusia aneh, yang dikerjakan maupun yang dikatakan selalu perkataan yang tidak melalui otak, seperti lelucon besar saja, pikirnya. Ia tidak bisa berpikir terlalu lama, karena kesiuran angin keras, lewat di sampingnya dengan kecepatan kilat, ia melirik dengan tajam. Orang itu bukan lain daripada Nawan Hau yang keluar dengan tongkat di tangan. Wah celaka! Angin keributan bisa timbul karena salah paham. Bagaimana aku harus menerangkan diriku pikir Kyuheng? Tiong Penghoan, Tiong Goh kok betulkah kata yang kau ucapkan tegur Nawan Haua? Kau mempunyai bukti apa? Ih! Kemana dia? Aku melihat ia sudah keluar. Orang tua yang memegang kim dan dipanggil Tiong Penghoan, mimentil alat musiknya, memperdengarkan irama lembut yang menyedihkan, sehingga membuat orang mengucurkan air mata. Wan Moai, hari ini E'lem Siang Set, Lau Xiong dan Lau Pek tanpa sengaja memasuki Tian Teol Hong, dan mereka melihat Kyuheng berada di dalam gubuk tengah memegang bulim tiap sambil memeramkan mata. Sedangkan bulim tiap itu kini berada di tangan Gui Sam Seng, tapi mendadak bisa dilihat di tempat kediaman Wan Moai, keruan saja hatiku menjadi cemas. Sedangkan dua saudara Lau yang memasuki daerahmu yang terlarang sudah kuhukum, masing-masing kubuntungi sebuah lengannya dan kusir dari Lian Hauk Ahong. Mengingat bahaya Jeng mengancam Wan Moai, aku tak memperperdulikan larangan dan segala akibat yang mengancam diriku, ku perlukan datang kemari memberi kabar. Pek Tok Tian Kun dan keluarga Tiong serta na dari Oaiye San mempunyai permusuhan yang dalam sebagai lautan, ku mohon Wan Moai bisa menghilangkan ganjelan antara kita, untuk menghadapi bahaya bersama yang datang dari luar. Ah, Wan Moai! Kau, kau, kenapa memakai tongkat? Bagaimana dengan kedua kakimu? Mungkinkah sudah dicelakakan tangan jahat? Sambil herkata ia datang menghampiri untuk melihat, tak kira baru saja ia mendekat, sebuah tongkat Nawan Hoa melayang dan menghantam, memaksa si orang tua kembali ke tempatnya lagi. Tak perlu kau pura-pura baik, urusanku jangan kau campuri, bentak Nawan Hoa. Yang ku ingin tahu adalah soal Kiu Heng. Iya. Iya apakah benar dari Pek Tok Bun? Siapa yang mengatakan aku dari Pek Tok Bun? kata Kiu Heng dengan tiba-tiba sambil menampakkan diri di antara mereka. Sekalian orang yang berada di situ menjadi kaget, masing-masing mundur beberapa langkah, agaknya mereka sangat jeri pada Kiu Heng. Selanjutnya keadaan menjadi sunyi sepi, sesudah lama baru terdengar Tiong Penghoan berkata, tak peduli kau orang dari Pek Tok Bun atau bukan, Oe Yesan melarangmu tinggal terlebih lama lagi. Bulim tiap boleh memerintahkan seluruh orang bulim, tapi keluarga Tiong Dana tidak pernah melanggar peraturan maupun mencelakakan jiwa orang, karena itu bulim tiap tidak bisa digunakan untuk menundukkan kami. Kiu Heng menjadi gusar, matanya mendelik. Siaw Chu harap kau mengerti, biar Gui Seng Seng si bangsat busuk yang datang sendiri, tidak mungkin berani membentak sembarangan dengan Tiong Penghoan. Kau jangan mengira memiliki bulim tiap, lalu merasa aman dan tidak boleh dicelakakan. Kau harus berpikir dirimu berada di Oe Yesan, bila mana melakukan kesalahan, pasti akan menyukarkan. Dirimu sendiri, kupikir jalan yang terbaik untukmu, lekas meninggalkan Oe Yesan. Kiu Heng mengetahui mereka salah paham karena dirinya memiliki bulim tiap, tapi ia tidak bisa menjelaskan dan menghilangkan kecurigaan orang, melainkan menjadi dongkol. Colotau, orang tua celaka, untuk apa kau galak? Pergi-pergi, berapa susahnya? Asal kau mau meninggalkan Oe Yesan, biar dimakipun aku tidak menjadi gusar. Lekaslah kau berlalu, jangan menimbulkan soal yang tidak diinginkan. Sepulangnya ke rumah, kau tanyakan siapa sebenarnya Tiong Penghoan ini, Kui Seng Seng pasti bisa menerangkan dengan jelas kepadamu. Kau jangan banyak bicara, aku tak peduli kau siapa, kini aku berbalik pikir tidak mau berlalu dari Oe Yesan, aku mau lihat, kau bisa berbuat apa pada diriku. Mentah Kiu Heng dengan asran. Tiong Penghoan merasa heran atas sikap Kiu Heng yang mudah berubah, ia diam tidak menjawab. Kiu Heng merasa geli. Mereka mengetahui aku memiliki bulim tiap, sehingga tidak berani menghajar diriku, dapat dilihat bahwa bulim tiap mempunyai pengaruh besar sekali, pikirnya. Baiklah, aku pergi juga. Tapi ku minta kalian jangan mengatakan lagi aku muridnya Gui Seng Seng Si Jahanam, bila mana bertemu lagi di hari kemudian. Belum makian Kiu Heng hilang dari pendengaran, mendadak terdengar suara siulan halus yang panjang dan terdengar nyata seperti keras seperti lunak seperti dekat seperti jauh tiba-tiba berubah di timur, lalu ke barat, berpindah tidak teratur, tapi suara itu membuat pendengaran. Orang menjadi kacau menusuk hati dan membuat jalan darah tak teratur bergolak seperti berdebar. Sekalian yang mendengar menjadi pucat, mereka mengetahui kedatangan seorang berilmu tinggi, tapi tidak mengetahui siapa manusianya. Seiring dengan suara itu berkelebat sesosok tubuh dari udara kehadapan orang di situ. Pendatang itu merupakan pelajar berusia empat puluhan, cakap dan keren, bila mana matanya tidak berkilat siapapun tidak mengira memiliki ilmu yang demikian tinggi. Tiong Penghoan, tanpa terasa mengecek dengan mengeluarkan suara dari hidung. Hektometer, kukira siapa tidak tahu nyagui Sian Seng dari Pek Tok Bun, pantasan memiliki ilmu demikian mengejutkan orang. Gui Siam Seng terbahak. Tiong Chiampo E, 20 tahun kita tidak bertemu, kau masih sehat saja membuat aku girang juga melihatnya, entah bagaimana dengan Natoa Kounio masih sehat kah? Jika Natoa Kounio mengalami sesuatu yang tidak baik, bisa Gui Siam Seng merasa tak enak seumur hidup. Nauan Hoa yang sudah duduk bersilah di atas tanah, begitu mendengar Gui Siam Seng mi nyinggung namanya segera tertawa. Tak kukira kedua mati anjingmu tidak mengenal Kounio. Bagaimana? Murid dan guru berdatangan susul-menyusul, apakah akan mempergunakan Bu Lim Tiap untuk memutuskan peristiwa 20 tahun yang lalu? Gui Siam Seng tersenjum. Biarpun Bu Lim Tiap merupakan pusaka rimba hijau, Gui Siam Seng tidak perlu menggunakannya. Tapi kuminta penjelasan, apa artinya guru dan murid? Gui Siam Seng malang melintang selamanya seorang diri dan belum pernah minuntun murid. Sekalian orang memandang kepada Kiyuheng dengan sinar tajam. Kiyuheng seperti menang angin, ia tersenyum dilihat orang, ia tidak mengetahui bahaya besar tengah mengancam dirinya. Adik kecil, apakah benar kau pun memiliki Bu Lim Tiap tegur Cui Jiye? Pertanyaan ini membuat sekalian orang menjadi kaget dan berubah parasnya, sedangkan Gui Siam Seng sendiri merasa heran juga. Ia mengusap sakunya, Bu Lim Tiap masih tetap berada di tempatnya, sehingga hatinya menjadi lega. Bu Lim Tiap di dalam rimba persilatan hanya satu, mana mungkin ada Bu Lim Tiap yang kedua katanya. Apa anehnya dengan segala? Bu Lim Tiap, kau lihat ini apa kata Kiyuheng? Sekalian matu yang menyaksikan menjadi silau, di atas sebuah kotak kemala putih tertulis Bu Lim Tiap dengan batu permata biru. Sebelum Kiyuheng bisa mengangkat tinggi kotak Bu Lim Tiap, ada angin serangan menyambar keras, cepat ia memutar langkah dan mencelat beberapa tombak, lalu memasukkan kotak kemala itu ke dalam sakunya, sedangkan matanya menatap tajam dengan siap sedia. Tiba-tiba angin serangan datang lagi, untuk menjaga diri, ia tidak memperdulikan siapa yang menyerang, segera mengangkat tangan membalas menyerang. Bung Dua kekuatan saling tumbuk menimbulkan suara keras. Yang menyerang kena didesak mundur beberapa langkah. Kiyuheng menegasi, kiranya penyerang itu bukan lain dari Gui Sam Seng. Gui Sam Seng tidak menduga sama sekali, seorang bocah muda memiliki kotak Bu Lim Tiap yang bersinar, pikirnya dengan kepandainya bisa merampas kotak itu dengan mudah, tak kira kejadian berjalan di luar perhitungannya, bukan saja benda itu tidak dapat dirampas, ia sendiri kena digempur mundur, hal ini terjadi karena ia memandang terlalu enteng pada Kiyuheng sehingga mendapat malu di depan banyak orang. Ia gusar ta'alang kepalang. Tak kukira di dunia Bu Lim terdapat seorang bocah busuk yang berani memalsu Bu Lim Tiap dan berani mengaku sebagai murid Pek Tok Bun. Hektometer, bocah, lekaslah kau keluarkan Bu Lim Tiap, bila mana tidak, jangan sesalkan aku menurunkan tangan jahat. Kiyuheng tidak menjadi kaget atau gugup, dengan tenang ia menjawab, Pek Tok Tian Kun, kau mengatakan aku memalsu Bu Lim Tiap, kalau begitu yang kau miliki masih ada dan belum hilang, bukan? Siapa yang tidak mengetahui bahwa Bu Lim Tiap itu berada di tanganku dan siapa pula yang berani berlaku gegabah berani menyamber Bu Lim Tiap dari tangan Pek Tok Tian Kun. Mungkin juga ada orang berani berbuat demikian karena sudah bosan hidup? Mendengar keterangan itu hati Kiyuheng menjadi lega. Asal kau bisa membuktikan bahwa Bu Lim Tiap ini bukan milikmu, menyatakan aku bukan mencuri darimu, sehingga hatiku menjadi lega. Aku tidak menginginkan orang menghargai diriku karena memiliki Bu Lim Tiap, dan tidak menginginkan menjadi ketua Bu Lim karena memiliki Bu Lim Tiap, karena itu kau pun tak perlu mengurus atau mengetahui Bu Lim Tiap yang kumiliki palsu dan dari mana aku dapat, bukankah dengan demikian jadi beres? Perkataan ini membuat Gui Sam Seng bingung. Bocah ini tidak memandang mata pada Bu Lim Tiap, membunuh mati pun tidak ada salahnya. Begitu ia berpikir segera ia menjerit panjang. Tubuhnya menerjang angkasa menyergap datang, tapi ia membatalkan serangannya di tengah jalan. Bagus, apa yang kau katakan tidak salah. Tapi ku tanya, apakah kau terhitung orang Bu Lim bukan? Kau harus mempunyai nama. Nah, terangkanlah padaku sejujurnya. Kiyuheng sudah siap siaga begitu melihat gerakan musuh, tapi ia tidak mengira serangan itu bisa dibatalkan dengan mendadak. Ia menjawab dengan cepat, aku adalah laki sejati, aku Shikyu Namaheng. Sudah pernah berguru dan menerjunkan diri dalam dunia Kang Ou, karena itu sudah tentu sebagai orang Bu Lim. Gui Sam Seng tersenyum, tiba-tiba ia mengeluarkan dan mengangkat tinggi Bu Lim Tiap sambil mementak keras. Kiyuheng, kau lihat ini apa? Kiyuheng Siang sudah melihat Bu Lim Tiap yang hampir serwaka dengan yang dimilikinya, matanya menatap terus kepada Gui Sam Seng yang menjunjung tinggi Bu Lim Tiap dengan kedua tangannya. Buku itu bertuliskan Bu Lim Tiap tiga huruf kenapa ia bertanya lagi kepadaku? Mungkinkah ada soal dibalik ini pikirnya? Gui Sam Seng tidak memperdulikan Kiyuheng yang tengah ragu. Ia membentak lagi, Kiyuheng, kau bernyali besar, kenapa sesudah melihat Bu Lim Tiap tidak bertekuk lutut? Kiyuheng terkejut, atidak mengetahui ada peraturan demikian. Bu Lim Tiap buku yang terbuat dari kulit kambing sudah mencelakakan buruku, untuk apaku bertekuk lutut padanya jawab Kiyuheng dengan cepat. Sekalian yang menyaksikan menjadi pucat mukanya mendengar jawaban yang diluar dugaan. Karena mereka mengetahui, barang siapa berani membangkang atas perintah pemegang Bu Lim Tiap berarti kematian. Bocah, terhitung kau berani. Kau berani menghina Bu Lim Tiap dan tidak menghormati, berarti sama juga menghina Chow Sumu sendiri. Sejak hari ini kau menjadi musuh sekalian orang Bu Lim, masing-masing orang boleh membunuhmu. Kiyuheng tidak mengira perkataannya itu sama dengan durhaka besar, ia merasa menyesal berlaku gegabah, sehingga terpekur diam. Bang Sat, apakah kau mengaku berdosa? Kau masih muda, tidak mengetahui peraturan Bu Lim Tiap, tambahan pertama kali kau melanggarnya, karena itu dosamu bisa dientengkan. Lekaslah kau keluarkan kotak Bu Lim Tiap. Kiyuheng yang agak menyesal menjadi gusar mendengar perkataan itu. Kiranya kau berlaku galak, untuk merampas kotak Bu Lim Tiap yang kumiliki, aku tidak mau tertipu, aku tidak mau menyerahkannya, biar aku mendapat nama busuk dan menjadi musuh setiap orang Bu Lim, pada suatu ketika aku bisa menerangkan dan memperbaiki namaku sendiri pikirnya. Bo Cah, apakah kau sudah berpikir dengan baik? Lekas kau berlutut dan serahkan kotak Bu Lim Tiap Desak Gui Sam Seng tak sabaran. Kiyuheng sudah mengambil ketetapan. Tidak jawabnya ketus. Kiyuheng hidup di atas dunia tanpa sanak, tanpa kadang, juga tidak mengharapkan bantuan orang lain. Dunia Bu Lim gelap dan kotor, karena itu tidak kuharapkan bantuannya. Kini kau boleh menganggap aku menghina guru atau dijadikan musuh bersama, aku tak takut, pendeknya Bu Lim Tiap tetap tidak kuserahkan. Terkecuali kepalaku sudah berpisah dengan leher, kau boleh miliki yang kau kehendaki itu. Mari maju, terhadap mati aku tidak takut, apalagi terhadap kamu. Perkataan ini diucapkan dengan santer, membuat sekalian orang di situ merasa bergetar jiwa sukmanya. Mereka memuji bocah yang berumur belasan ini demikian besar nyalinya, dibalik itu mereka menghuatirkan pula jiwa Kiyuheng yang terancam kematian. Gui Sam Seng tertawa beberapa kali mendengar jawaban Kiyuheng, dari suara tawanya itu seperti juga benang halus yang tajam menusuk telinga membuat yang mendengar merasa gentar sendiri. Kiyuheng dapat dibilang sudah memiliki ILMU kepandayan yang sudah tinggi, sayang belum mengalami latihan lagi, sehingga belum sempurna, sungguh pun demikian, ia mempunyai tenaga yang kuat untuk mempertahankan diri. Aku sudah dijadikan musuh kaum bulin, untuk apa terusan diam di sini? Lebih baik cepat berlalu pikirnya. Sewaktu sekalian orang bingung mendengar suara tertawa Gui Sam Seng, ia menotolkan kakinya mencelat pergi dengan cepat. Berbareng dengan itu, Chuwi Jie pun berseru keras dan memburu pada Kiyuheng. Mereka berlari bersama dan satu jurusan pula. Kenapa terjadi demikian? Kiranya sewaktu Gui Sam Seng tertawa ia melancarkan ILMU Li Seng Toan Hun Im yang lihai. Ketiga orang tua yang mendengar segera bersemedi melawan suara itu, sedangkan Chuwi Jie yang tidak memiliki ilmu dalam dari suhunya merasakan darahnya seperti mau mempeku, bila mana tidak lari segera bisa mati seketika juga, karena itu ia berseru dan merat mengikuti Kiyuheng. Gui Sam Seng tidak mengejar, pikirnya ia bisa membuat anak muda itu tunduk dengan mudah, ia terlalu percaya kepada ILMU Li Seng Toan Hun Im yang bisa melukai orang dalam jarak puluhan tombak. Ia tertawa terlebih hebat dari semula. Apa mau dikata, suara tertawanya yang mengandung kehebatan itu tidak berguna sama sekali pada diri Kiyuheng. Sebaliknya Chuwi Jie segera jatuh hambruk, mukanya menjadi pucat palsi, keringat dingin mengucur sebesar kacang kedelai dari keningnya. Kiyuheng yang mengira sedang dikejar Chuwi Jie segera menoleh, ia menjadi kaget melihat keadaan Chuwi Cicinya menderita luka parah demikian macam. Cepat ia mengempit Chuwi Jie dan berlari lagi ke atas puncak dengan kecepatan kilat, ia menuju ke suatu gua yang pernah diketahuinya dari Chuwi Jie. Sewaktu Chuwi Jie diserang suara Gui Sam Seng, dadanya menjadi sesak. Karena itu mencakar diri sendiri, tak heran bajunya menjadi cabik. Sesudah meletakkan tubuh Chuwi Jie Kiyuheng memandang dengan cemas di samping itu, hatinya pun menjadi berdebar melihat dua bukit kecil yang putih laksana salju. Mukanya menjadi panas cepat dipelengoskan ke lain jurusan. Ia mengetahui kalau Chuwi Jie bangun dan mengetahui dirinya dalam keadaan demikian, pasti akan menjadi malu, cepat ia membuka bajunya sendiri dan menutupi tubuh si gadis. Tak selang berapa lama, Chuwi Jie siuman dari pingsannya. Ia merasa aneh berada di dalam gua. Adik, kenapa aku bisa berada di sini? Cici, mungkinkah kau menjadikan aku sebagai musuh juga? Kiyuheng berbalik menanya. Legakan hatimu. Aku bukan manusia rendah demikian macam. Aku tetap akan memperlakukankah lakukan kah sebagai adik kandungku sendiri kata Chuwi Jie. Tiba-tiba ia menjadi kaget melihat keadaan dirinya, sehingga menjadi gusar. Aku, kau, si manusia rendah, kenapa berani berbuat demikian kotor? Aku buta tak mengenal orang. Sehabis berkata Chuwi Jie mendorong dengan tangan diiringi jeritan kerasnya. Akan tetapi sebelum suara itu keluar dari mulut, lengan Kiyuheng terlebih cepat membekapnya. Ia khawatir suara itu didengar musuh dan mendatangkan bencana yang tidak diinginkan. Tak kira Chuwi Jie yang tengah gusar tak dapat dilampiaskan, napasnya menjadi sesak, ia pingsan lagi. Cici, cici, panggil Kiyuheng. Chuwi Jie tetap tak bangun. Ia mengetahui untuk menyadarkan si gadis harus memencet sepasang jalan darah yang terletak di bawah buah dada. Tanpa ragu lagi, apa yang dipikir segera dikerjakan. Lengannya segera dimasukkan ke bawah baju, lalu menekan dan mengurut agar Chuwi Jie Shoman. Disebabkan Kiyuheng terlalu cemas dan tergesa, ia salah tekan. Bukan jalan darah yang kena di jamah, melainkan bukit salju si gadis. Benda itu demikian bulat dan segar, sehingga licin dan sukar terpegang. Kiyuheng seorang anak muda yang baru berangkat dewasa, mana mengerti soal orang dewasa? Tadi ia sudah berdebar melihat sepasang gunung salju, hal itu disebabkan keandahan alam. Kini lengannya menyentuh sepasang benda yang mengandung keandahan itu sehingga merasa heran tak habisnya. Atas desakan keandahan yang ingin diketahuinya, ia menekan, alhasil lengannya itu seperti terkena aliran listrik yang maha dasyat. Sekujur tubuhnya menjadi gemetar, ia menjadi terkesiap dan kaget. Cepat menarik lengannya, tapi sudah terlambat, sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tak pernah dirasakan mengalir ke seluruh perasaannya, unik dan segar. Sesudah menenangkan pikiran dengan bersemadi, mulai lagi ia menekan jalan darah, seperti tadi, sesudah mengurut seketika lamanya. Cui Jie mulai siuman, sedangkan Kiu Heng sudah mandi keringat. Sewaktu Cui Jie menarik napas yang pertama, Kiu Heng sudah menarik lengannya. Ia bukan letih dan lelah sewajarnya, melainkan lengannya itu mengenai kulit dan daging yang lunak dan licin seperti mengalirkan hawa hangat dan wangi. Di samping itu sering lengannya itu salah jalan merabah ke tempat lain sehingga hatinya berderbar, untuk menahan perasaan yang aneh ini membuatnya lebih berkeringat. Perlahan Cui Jie membuka matanya, padahal siang ia sudah siuman, tapi tidak mau lekas bersuara, karena merasakan dirinya tengah diurut secara mengasyikan. Ia menggunakan kesempatan ini membiarkan diurut terus, akhirnya ia mengetahui kesalahpahaman tadi, ia merasa tak enak pada Kiu Heng. Ia berpikir pulang pergi harus bagaimana menghilangkan perasaan salahpaham ini. Sementara itu urutan Kiu Heng tetap berjalan, ia sadar menderita luka dan lukanya itu tak mungkin baik diurut demikian, karena itu ia membuka suara. Sewaktu matanya dibuka, tampak tubuh Kiu Heng yang mandi keringat, ia merasa berterima kasih, lengannya tanpa disadari diangkat mengusap keringat yang berada di dahi Kiu Heng. Adikku, menyusahkankah saja, kata Cui Jie. Lukaku terlampau berat dan tak mungkin sembuh dengan diurut. Mungkin juga bila tidak mendapat obat yang mujarab dalam beberapa hari lagi akan meninggal dunia. Entah bagaimana dengan guruku? Ia mempunyai obat yang bernama Kiehun Kui Go Antan yang pernah kau makan juga. Dengan obat itu umurku baru bisa bertambah panjang. Ku tahu bisa demikian karena, merasakan seluruh isi perutku seperti bergeser dan pindah tempat, dan tak mungkin sembuh dengan obat biasa. Cici, legakan hatimu. Sebentar malam aku akan mencari gurumu, jawab Kiu Heng. Tapi ku kuatir ia menganggap aku sebagai musuh pula. Kalau sampai demikian, terpaksa aku harus mencurinya. Pendeknya aku harus berdaya sekuat mungkin menolong Cici. Di samping itu, ku yakin pula Nalo Chiampoe pasti akan memberikan obat itu kepadamu, karena ia sangat menyayang kepadamu seperti menyayang seorang anak kandungnya. Kau rebahanlah dengan tenang. Ah, tidak boleh begitu. Perbuatanmu sangat berbahaya, kau harus sadar. Pek Tok Tian Kun tak mungkin melepaskanmu begitu saja. Mungkin ia masih berada di sekeliling gunung ini mencarimu. Cici, kau tak perlu khawatir. Aku tak akan berbuat bodoh. Aku bisa berlaku hati dan cermat menjalankan pekerjaan ini. Cui J. memandang pada Kiu Heng dengan sinar matu, tajam, membuat pemuda kita merasa heran. Ia terkejut sejenak, menantikan perkataan Cui Jie. Siapa yang pernah mengatakan kau bodoh, hanya mengatakan keadaan sangat berbahaya. Kiu Heng menjadi legat, mendengar keterangan itu. Mereka sudah berkumpul lama juga, tapi untuk pertama kali Cui Jie menatap demikian macam. Di samping itu, pertama kali pula ia melihat wajah Cui Jie yang tadinya beku dan dingin berubah menjadi terang dan manis. Kesemua ini membuat Kiu Heng girang, tak terasa lagi ia memegang lengan si gadis dan dikepalnya erat. Kelakuannya ini sangat wajar, sedikit pun tidak mempergunakan kekerasan. Cui Jie merasa heran, tapi ia melihat wajah Kiu Heng yang tenang dan demikian wajar, membiarkan saja tangannya dikepal, hanya wajahnya menjadi merah seperti kepiting direbus. Kiu Heng berdiam diri di dalam gua, karena mereka mengetahui musuh masih menjaga di luar. Malam pertama dilalui menyusul malam kedua. Orang yang mencari mereka masih terdengar suaranya di luar gua. Kini malam yang ketiga, Cui Jie sudah tiga kali pingsan, Kiu Heng selalu menolongnya dengan kera memijit jalan darah. Setiap kali Cui Jie terbangun, selalu ia menyebutkan dengan suaranya yang lemah. Air, air-air. Tiga hari tidak keluar gua, tanpa memakan barang sedikit makanan maupun air, masing-masing merasa kering dan haos yang luar biasa. Atas ini Cui Heng sedih dan duka, ia bertekad pada malam ini akan keluar gua untuk mencarj makanan dan air, yakni untuk menolong Cui Jie dan dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan gua, Cui Heng merasakan dadanya sangat dingin. Ia ingat kepada kotak bulim tiap, lalu dikeluarkan. Di samping itu, ia pun memegang singaan kumala yang didapatnya sewaktu di gua Pek Tio Hong. Pikirnya dengan batu kumala yang Adam bisa menghilangkan haos, lekas ia memasukkan singaan itu ke dalam mulut, benar saja mulutnya yang kering menjadi Adam, seperti juga terkena air yang sejuk. Ia memberikan yang satu lagi kepada Cui Jie. Dengan demikian mereka bisa menahan rasa dahaga dari kasiat singaan itu. Sungguh pun demikian rasa lapar tetap tak kunjung hilang, orang yang sakit tidak tahu apa dan bisa menahan lapar, tapi tidak demikian dengan orang sehat. Cui Heng merasakan lapar yang tidak alang kepalang. Rembulan perlahan bergeser ke tengah langit yang terang, binatang hutan memperdengarkan suara mereka beraneka macam, sedangkan bumi terasa sunyi dan sepi. Saat inilah dari atas gunung melayang sesosok tubuh yang demikian lincah dan ringan menuju ke dalam lembah. Bayangan ini bukan lain dari Cui Heng adanya. Ia berhenti sebentar di atas sebatang pohon siong, telinganya dipasang, sesudah memastikan tiada musuh lagi di sekitarnya, baru turun ke tanah dan langsung pergi ke rumah gubuk di mana ia pernah tinggal. Ia menjadi terkejut karena rumah gubuk sudah tidak terlihat lagi, berganti menjadi satu tumpukan puing dan abdu, demikian pula gua di depannya sudah hangus terbakar. Cui Heng tertegun sekian lamanya. Ia tidak bisa berpikir ke mana perginya Nawan Hoa dan harus ke mana mencari obat untuk Cui Jie. Sesudah menenangkan pikiran, ia berlalu dari tempat yang membangkitkan kedukaan untuk mencari sedikit makanan. Dalam keadaan malam ia bisa melihat tegas seperti di siang hari. Sungguh pun demikian terkecuali buahan gunung, tidak ada makanan lain. Akhirnya ia menggunakan kera yang pembodoh untuk mendapatkan binatang hutan, diambilnya batu dan dilemparkan ke semak yang rimbun. Dalam sekejap caranya yang tolol ini berhasil membuat seekor menjangan terkejut keluar dari sorangnya. Tanpa ayah lagi ia mengejar sambil menyambit dengan batu. Tak kira menjangan itu bisa berlari dengan gesit, ia menghindarkan diri dari batu dan menuju ke atas gunung lalu hilang tak terlihat. Ia mengejar terus dengan penuh harapan. Sesampainya di atas, terlihat tebing, di situ terdapat tikungan, sedangkan menjangan yang sudah tak tertampak menjadi hilang benar. Kiu Heng berjalan terus di sebelah tikungan tebing itu terdapat sebuah gua yang besar. Ah, ku kira ia sudah kabur, tak taunya pasti bersembunyi di sini pikir Kiu Heng. Dengan cepat ia masuk ke dalam, benar saja menjangan itu terdapat di dalam, ia tengah menekuk kakinya menatap pada Kiu Heng dengan sinar metu bening dan takut, ia diam tak berani bergerak. Tiba-tiba Kiu Heng merasa tak tega untuk mencelakakan menjangan itu. Jika aku terjun lagi ke dunia bulan, mungkin bisa seperti menjangan ini. Dikejar dan dimusuhi untuk dibunuh. Menjangan itu dengan tiba-tiba mendengking, menyusul terdengar bunyi bergemeruh yang ramai, membuat Kiu Heng kaget dan melompat. Mungkinkah binatang ini pun pintar, sehingga bisa menjebak aku pikirnya. Pengah ia ragu, tahu ratusan ekor binatang yang bergemeruh atau lebah menyambar dirinya. Ia tidak berani berlaku ayalan lagi, cepat sifat kuping. Kiu Heng berlari cepat, lebah itu bisa terbang lebih cepat pula, sehingga beberapa antukan lebah itu bersarang di atas jidat dan kepalanya. Sehingga ia benjol dan babak belur. Dengan dongkol ia kembasat Tui ke gua sebelum itu, ia memetik buahan gunung lagi dan mengisi kotak bulim tiapnya dengan air. Cui Jie merasa girang melihat Kiu Heng kembali tak kurang suatu apa. Adikku, apakah Pek Tok Tian Kun sudah pergi tegumnya? Sudah jawab Kiu Heng, lalu ia membuka kotaknya, dan memberikan Cui Jie minum. Buahan itu dikupas disuapi si gadis sedikit. Keadaan malam di dalam gua luar biasa gelapnya, tapi Kiu Heng bisa melihat seperti di dalam siang. Sinar surya masuk ke dalam gua dari celah pepohonan, Cui Jie sudah tak sabaran membuka matu untuk menayap Kiu Heng, karena ia mempunyai firasat buruk tadi malam. Benar saja ia melihat jidat Kiu Heng dan Pek Pi yang benjol dan bengkak, segera ia menegur. Adikku, tadi malam kau tidak menemukan guru gebukan? Kiu Heng tidak berani mendusta, tapi ia khawatir Cui Jie menjadi berduka. Cici, lebih baik kau merawat dirimu baik dan jangan terlalu berduka. Nalo Ciam Pue tidak kutemukan, dan rumah gubuk yang bekas kita tinggali telah telah dibakar potong Cui Jie. Ia tidak menjadi duka mendengar kabar buruk itu malahan menjadi girang. Suhub pernah mengatakan kepadaku, bila mana ia mendapat kesempatan berkelana di sungai telagak kembali rumah gubuk itu akan dibakarnya, dengan demikian ia bisa menghilangkan kekesalan dan kedukaan hatinya. Ia tertegun sejenak sambil memandang kepada Kiu Heng, lalu melanjutkan perkataannya, Adikku, kau pasti tersengat lebah hitam betulkah? Bolehkah kau membawaku ke tempat lebah itu? Lebah itu bisa menolong diriku. Cici, kau jangan mengacau, lebah-lebah itu mana mungkin menolongmu. Adikku, kau lupakah pada madu yang pernah kau minum? Madu itu bisa menambah semangat dan kekuatan, merupakan obat yang mujarab. Madu itu didapat dari lebah hitam, bawalah aku ke sana, kau tak perlu khawatir, sebab lebah itu peliharaan guruku. Kiu Heng Girang mendengar keterangan ini, tapi ia tidak segera berangkat. Cici dapatkah kau menderita seharian lagi? Sekarang sudah siang, aku khawatir dipergoki musuh. Cui Jie mengangguk. Pada malam harinya Kiu Heng menggendong Cui Jie ke gua di mana terdapat lebah. Ia merasa takut dan tidak berani. Masuk, ia terpaku di luar gua, Cui Jie yang digendong membunyikan suara aneh yang terdengar sing, sing, sing. Lebah segera mengaung datang, binatang itu mengitari di atas kepala Cui Jie, sedangkan si gadis semakin seru membunyikan suara gaibnya. Lebah itu berputar secara teratur, sedikit pun tidak mengeluarkan tanda untuk menyengat. Melihat keadaan ini, Kiu Heng menjadi berbesar hati, cepat ia masuk ke dalam. Di bawah petunjuk Cui Jie, ia masuk terus ke dalam gua. Di seni terdapat dinding batu yang mengelilingi empat penjuru, di situ terletak belasan cangkir yang penuh madu, harumnya semerbak menusuk hidung. Cui Jie mengajari Kiu Heng harus bagaimana membunyikan suara gaib dan bagaimana mengambil madu itu. Kiu Heng yang cerdas dalam sekejap sudah mengerti. Dengan petunjuk Cui Jie, ia bisa mengambil madu dengan mudah, lalu memberikan pada Cui Jie untuk menghirupnya. Sesudah menghirup dua cangkir, Cui Jie merasakan semangatnya terbangun, hatinya pun menjadi tenang. Disuruhnya Cui Heng membawa dirinya masuk terus ke dalam, di situ terdapat kamar batu. Kamar batu ini adalah tempat yang dipergunakan suhuku melatih ilmu pada mula pertama, ilmu yang dipelajari itu bernama Ban Hang Cie atau puluhan ribu jari lebah. Ia membunyikan suara gaib, leba keluar dari liang, pertama suhu hanya melepaskan sepuluh hekor, yang lain liangnya ditutup. Dikeluarkannya lagi suara aneh, berbeda dari iang semula, sehingga lebah itu berputar dan menyerang dirinya sekaligus. Ia menggerakkan lengannya menotok lebah yang datang. Lebah berjatuhan dan mati, ia sendiri terkena. Entukannya. Tapi pada latihan yang belakangan ia bisa mengatasi keadaan, sehingga ilmunya menjadi sempurna. Adiku, kau mempunyai ilmu dalam yang sudah tinggi, tapi ilmu pukulanmu masih terlalu buruk, kau pergunakanlah kesempatan ini untuk melatih diri. Ku jam mengkawakan memperoleh banyak kemajuan. Bila mana jarimu bisa menjatuhkan 150 ekor lebah dengan cepat dan sekaligus, berarti kekuatan dan kecepatan jarimu sudah tidak ada tandingannya lagi di dunia bulim. Baik ya baik, tapi kalau kena diantup sakitnya luar biasa. Ih kenapa sakitnya hilang dan jadi semibuh kata Kiyuheng. Ia mendapatkan tempat yang bekas diantup sudah sembuh sama sekali, benjol maupun bengkaknya hilang tak tertampak. Kau sangat tolol, itulah berkat madu lebah itu sendiri, karena itu kau tak perlu takut, kena diantup lagi, bukan? Kiyuheng menjadi girang, segera ia minta diberi petunjuk kera melatih ILM Uban Hang Cie. Kiyuheng baru pertama kali melatih diri, ia mempergunakan 20 ekor lebah. Begitu ia membunyikan suara aneh, lebah itu seperti menghadapi musuh, dengan garang mereka mirauk, lalu meluruk pada kepala pemuda kita. Dalam sekejap Kiyuheng dibikinnya kalang kabut, kepalanya segera terasa sakit kena antupan berbisa, sedangkan lebah itu satu pun tidak ada yang bengasa. Cui Jie yang menyaksikan dari samping segera membunyikan suara sing, sing, sing. Yang gaib, lebah segera berserabutan ke atas kepalanya tanpa menyengat lagi. Kiyuheng sangat penasaran. Ia rajin berlatih terus-menerus, sesudah tiga hari, baru ia berhasil memperoleh kemajuan. 2. Puluh lebah kena drutoto mati sedangkan ia sendiri tidak kena diantup. Berbareng dengan itu, madu sudah beberapa cangkir diminum Kiyuheng, sehingga otaknya bertambah cerdas. Kegirangannya tak dapat dilukiskan dengan kata. Ia bertambah rajin dalam latihannya. Pada hari keempat, Kiyuheng mempergunakan 40 lebah untuk melatih diri. Sekali ini pun ia berhasil membinasakan seluruh lebah itu tanpa menderita luka. Keesokannya ia menambah lagi dengan 20 ekor. Sungguh pun ia tidak menderita luka, tapi harus menggunakan seluruh tenaga dan pikirannya baru berhasil membinasakan 60 ekor itu. Sementara itu, Cui Jie yang minum madu biar sudah baikan, belum sehat seperti sedia kalah, ia bisa bangun dan duduk. Ia pun turut bergirang atas kemajuan yang diperoleh Kiyuheng. Hari ini ia berdiam diri di dalam gua seorang diri karena Kiyuheng sedang keluar mencari makanan. Inilah untuk pertama kalinya Kiyuheng keluar gua di waktu siang, karena memikir pektok Tian Kun sudah berlalu. Kiyuheng yang tengah berjalan dan berindap dengan hati menjadi terkejut mendengar gedebaran dari baju orang, agaknya bukan seorang saja, tengah menuju ke tempat ia berada. Cepat ia berjongkok di samping batu besar, telinganya dipasang lebar, sedangkan matanya pun mengawasi kejurusan suara tadi. Ah, sungguh kebetulan sekali, karena yang datang itu adalah Inin, Ping Ping dan si orang tua berjanggut indah. Hari ini tia-tia menghapuskan pantangan dan larangan menginjak Tian Teol Hong, sehingga keinginanku datang bermain ke sini dari tahun yang lalu terkabul juga. Tapi sesudah, bermain dan berjalan di sini sejenak, yang terlihat hanya gunung dan pepohonan yang serupa dengan Lian Hoa. Hang, sedikit pun tiada yang aneh. Pepatah mengatakan barang yang tidak didapat harum dan manis, sesudah didapat keharuman dan kemanisannya menjadi pudar kata Inin menggerut tuh. Tiba-tiba terdengar suara rintihan, membuat ketiga orang ini terkesiap, mereka memasang telinga dengan tajam keempat penjuru. Siok-siok kau mengatakan di sini sudah tak ada orang lagi, baru memberi izin kami bermain bukan? Kenapa kini terdengar suara orang merintih seperti menderita luka berat? Mari kita lihat kata Ping-Ping. Baik, jawab si orang tua berjanggut indah, menolong jiwa orang lebih berjasa daripada membuat menara bertingkat tujuh. Tiba-tiba suara rintihan kembali terdengar dengan nyata, seperti juga tengah menderita sakit berat mereka segera dalang ke belakang batu. Alangkah terkejut mereka, sewaktu melihat yang merintih itu bukan lain dari Kyuheng adanya. Kyuheng memperlihatkan wajah kesakitan yang tidak alang kepalang. Gigi atasnya menggigit bibir bawah dengan erat, seperti mau menggigit masuk saja, kedua matanya agak meram, keringat mengucur dari keningnya. In-in dan Ping-Ping dengan cepat menghampiri, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kiri. Yang seorang berteriak, Kyuhoko. Yang seorang berteriak, Kyuheng. Kyuhoko, kau, kau, kenapa? Kau katakanlah kata Ping-Ping sambil menggoyang tubuh Kyuheng. In-in, Ping-Ping, kata si orang tua berjanggut indah, kau jangan berteriak, bocah ini mungkin minum air gunung. Menurut kata Tia-Tiamu, sebelum Gui Sam-Seng berlalu, ia menyebarkan racun di dalam air. Barang siapa meminumnya? Pasti akan mati. Bocah ini bisa menghindarkan diri dari tangan Gui Sam-Seng, tapi tidak bisa meloloskan diri dari racunnya. Siok-siok, bukankah kau masih mempunyai pelkiehun Kui Go Antan? Kau berikan sebutir. Kasihan dia pinta Ping-Ping sambil mengucurkan air mata. Memang obat itu bisa memunahkan segala racun, tapi belum tentu bisa menawarkan racun Pek Tok Tiankun, tambahan ia sudah terkenal lama dan terlambat untuk ditolong. Tidak terlambat bantah Ping-Ping. Kau lihat ia masih merintih terus-menerus. Berikanlah sebutir. Inin yang diam saja pun meminta agar si orang tua memberikan obat pada Kiu Heng sehingga si orang tua mengalah juga didesak dari kiri dan kanan. Baiklah, katanya. Hitung bocah ini berhokie besar bila mana hari ini Tia Tiamu tidak mengatakan ia seorang yang baik, pasti tidak ku tolong. Sehabis berkata segera ia mengeluarkan peles obat, dengan hati dikeluarkannya sebutir dan diberikan ke tangan Ping-Ping. Ia sendiri mengangkat pelesnya dan menutup obatnya yang masih bersisa sebutir. Tinggal sebutir lagi. Ah, tinggal sebutir lagi, katanya tiba-tiba terdengar suara kaget dari Inin dan Ping-Ping. Membuat si orang tua terkejut dan melompat setombak lebih. Berbareng dengan itu ia mendengar suara tergelak. Terima kasih banyak. Lo Sian Seng, pendeknya obatmu ini sama saja dipergunakan menolong orang. Pada jiwiai Kounio pun aku mengaturkan banyak terima kasih juga. Aku tidak mempunyai waktu terlalu lama, karena lebih penting menolong jiwa orang. Sampai ketemu lagi. Berbareng dengan habisnya Kiyuheng berkata, ia mencelat pergi dengan cepat, ketiga orang bahna terkejut lupa untuk mengejar. Sewaktu melihat Kiyuheng sudah pergi jauh, Inin baru sadar, dan cepat mengejar. Kiyuheng, kurang ajar kau, berani betul menipu kami, selamanya tidak akan ku beri ampun. Ping-Ping pun sudah mengejar. Begitu ia mendengar Inin memaki segera menasehatkan. Cici tak perlu memakinya, maafkanlah perbuatannya itu. Ku yakin obat itu akan dipergunakan menolong orang juga. Obat itu terlalu mahal dan sukar didapat, untuk mendapatkannya ia menipu kita, kalau tidak demikian pasti tidak akan didapat bukan? Bocah gila, kau bernyali besar betul berani menipuku, bila mana tidak ku hajar jangan panggil aku limpeng siansi berjanggut indah. Siok-siok, Kiyuh Koko dalam keadaan terpaksa baru berbuat demikian, maafkanlah. Untuk apa bergusar demikian kata Ping-Ping. Mereka mengejar terus, tapi tidak berhasil. Sewaktu Kiyuheng bersembunji dan melihat datangnya si orang tua berjanggut indah, segera teringat kepada obat Kiyuhun Kui Goantan yang dimiliki si orang tua. Ia sangat ingin memperoleh obat itu untuk menyembuhkan penyakit Cui Jie, karena itu ia berpura sakit untuk mengelabui si orang tua. Sesudah memperoleh obat segera berlari dengan kencang ke dalam gua untuk menemui Cui Jie. Begitu ia masuk segera menyumpahkan obat itu ke dalam mulut si gadis tanpa berkata putih atau hitam. Cui Jie sangat girang melihat obat itu, tanpa sungkan membuka mulutnya. Wawangian yang harum bertebaran. Cui Jie merasakan nyaman, cepat ia bersemadi, dengan bantuan obat yang mujarab, dalam sekejap penyakitnya menjadi sembuh. Adikku, apakah kau menemukan suhuku? Kini ia berada di mana kata Cui Jie sambil mengucurkan air matuharu. Kiyuheng merasa tak mengerti. Cici, kau kenapa menangis? Mungkinkah obat itu palsu? Mungkinkah kau merasa tidak enak minum obat itu? Cici, kau katakanlah, aku bisa segera mencari mereka untuk berhitungan. Adikku, mereka itu siapa? Mungkin si orang tua berjanggut indah dan dua gadis dari Lian Hoahang bukan? Mereka bisa menipu kau tapi mana mungkin menipuku? Aku mengenali obat itu adalah yang sesungguhnya, hanya saja sesudah meminum obat itu aku merasakan waktu untuk berpisah antara kita sudah dekat sekali. Berkata sampai di sini, di peluknya Kiyuheng nerat, sedangkan air matuh, terlebih banyak lagi dialirkan. Sejak kecil aku menemani suhu, aku mempelajari kehidupannya yang beku dan dingin, sebegitu lama aku tidak mengenal apa namanya menangis, dan tidak tahu pula apa yang dinamai tertawa. Tapi kedua perasaan yang berlawanan itu sudah ku cicipinya kini, aku menangis di hati dan tertawa. Aku akan menangis dengan perasaan, dan tertawa dengan perasaan pula. Ku tahu perpisahan hari ini teramat berat untukmu maupun untukku, entah kapan kita bisa bertemu kembali untuk merasakan kehangatan sebagai sekarang. Tiba-tiba Kiyuheng berdongak dari pelukan si gadis. Cici, cici, apakah kau akan pergi? Kau harus ingat kau baru sembuh dari luka parah. Karena aku sudah sembuh segera akan pergi, aku harus mencari guruku, aku tidak bisa meninggalkan guruku yang sudah cacat, aku harus merawatnya sampai guruku meninggalkan dunia yang fana ini. Dengan demikian aku baru bisa membalas budi kebaikannya yang dilimpahkan atas diriku. Kiyuheng tidak menyangka begitu sembuh Cui Jie segera akan berlalu. Bila mana tahu demikian, tak mungkin ia melakukan penipuan untuk mendapatkan obat itu. Andai kata mendapat obat pun tidak semudah itu memberikannya. Ia berpikir demikian karena untuk kepentingan peribadinya. Mungkinkah sebab dilubuk hatinya sudah mengenal cinta? Memang cinta itu selalu mementingkan diri sendiri? Memang dalam beberapa hari sesudah berkumpul di dalam satu gua, ia merasakan sesuatu yang sukar dilukiskan dengan kata, ia terjerat di kancah pergolakan batin usia remaja yang menginjak dewasa. Ia merasa sayang dan enggan berpisah dari tubuh si gadis. Hal demikian meresap di jiwanya, mungkin ia akan membantah kalau ditanya orang lain, tapi ia tidak akan membantah bila mana dirinya sendiri yang bertanya. Bila mana Cici ingin mencari Nalo Ciam Poe, bolehkah aku menemani pergi? Cui J mendorong Kiu Heng dari rangkulannya, ia mendelik. Kau tidak boleh pergi denganku. ILMI yang kau pelajari belum sempurna, karena itu ku larang mempelajarinya sampai di tengah jalan dan berhenti. Di samping itu, kau harus mengerti kesukaran hatiku. Hampir Kiu Heng menangis. Aku mengerti kandungan hatimu. Kau takut berjalan sama dengan seorang yang dianggap musuh sekalian kau Mbuen, bukan? Karena. Ah! Tian seru Cui Jie, kau anggap aku sebagai manusia macam apa. Aku sudah mengatakan semuanya kepadamu. Di depanmu aku mengatakan jiwaku dari beku bisa mempunyai perasaan antara sedih dan duka, ini sudah cukup menerangkan perasaan dan jiwa hatiku. Tapi Budi kebaikan guruku tinggi seperti gunung dalam sebagai lautan. Aku harus mengenal Budi, baru bisa hidup tenteram. Mengertikah apa yang ku katakan? Sesudah ku ketemukan guruku, aku akan mendampinginya sampai ia meninggalkan dunia ini. Sesudah itu aku bisa turun gunung mencarimu. Kiyo Heng merasa sedih dan kecewa, ia mengucurkan air metoharu sambil menganggukan kepala. Jika Cici berlalu aku pun akan berlalu. Aku tidak mau tinggal di dalam gua ini barang sejenakpun. Perkataannya diucapkan demikian tegas. Cui Jie goncang mendengar ketetapan si pemuda. Balklah, aku menemanimu beberapa saat lagi, sesudah kau beres mempelajari ilmu di sini baru kita berlalu. Sebelum itu aku harus berterang dulu padamu, sekali tidak boleh mencegah diriku mencari suhuku. Di balik itu kau sendiri harus tahu diri sendiri pula, sakit hatimu yang dalam, harus kau selesaikan dengan memuaskan. Bila mana tidak, sama dengan kau seorang yang tidak berbakti pada orang tuamu. Tiga hari kembali berlalu. Kiu Heng sudah bisa menotok mati seratus dua puluh lebah, boleh dikatakan ilmunya sudah setarap dengan nawan hoa. Hanya saja kepalanya tidak urung terkena tiga kali antupan, hal ini disebabkan kerisauan hatinya juga. Malam harinya bulan terang-benderang, pemandangan gunung indah sekali. Kiu Heng dan Cui Jie duduk di mulut gua menikmati pemandangan alam yang romantis. Malam semakin larut, tapi tidak terpikir oleh mereka untuk beristirahat. Pemandangan bulan yang romantis ini membuat orang mabuk. Entah tahun kapan, bulan kapan kita bisa bergembira lagi seperti sekarang kata Cui Jie. Belum sempat Kiu Heng menjawab dari udara terdengar suara. Kiu Koko. Kiu Koko. Kau di mana? Kau di mana? Adiku, suara ini sudah tiga malam terdengar terus. Kenapa kau tidak mau menemuinya? Mungkin ia mempunyai urusan yang penting dan luar biasa untuk disampaikan kepadamu. Lekaslah kau menemuinya. Kiu Heng mengenali suara panggilan itu tak lain dari Ping-Ping. Ia heran kenapa di malam hari gadis itu mencarinya dan sudah tiga malam mi manggil terus. Ping-Ping adalah gadis yang baik. Mari kita ketemukan bersama, kata Kiu Heng. Kau lihat dendananku semacam ini, mana kotor mana buruk, bagaimana enak menemuri dia? Kiu Heng menatap pada Cui Jie, tanpa terasa jadi bersenyum. Lekaslah, kau ketemui Ping-Ping, desak Cui Jie. Kiu Heng terpaksa keluar dari dalam gua. Ping-Ping Ko Nio, aku di sini teriaknya. Berbareng dengan habisnya perkataan, tampak Ping-Ping datang ke arahnya dengan cepat. Kiu Koko. Setengah mati aku mencari musru nyasraya menangis terseduh-seduh. Kiu Heng merasa Ping-Ping seorang gadis yang lucu, ia tersenyum dan menepak pundaknya. Ping-Ping Ko Nio jangan menangis. Soal apa membuatmu bersedih hati? Katakanlah padaku. Ping-Ping semakin sedih, ia menangis menggerung, lalu memeluk Kiu Heng erat, membuat Kiu Heng semakin tak mengerti. Pemuda kita yang belum pernah berkenalan dengan sifat perempuan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur. Ia pun turut berdiam diri seperti patung melihati Ping-Ping yang berseduh sedan. Untuk kau Kiu Koko, aku tak mempunyai rumah untuk ditinggali lagi kata Ping-Ping sambil berisak. Kiu Heng terpekur kaget. Kenapa menyangkut aku? Kenapa ia tidak bisa pulang lagi? Mungkinkah dikarenakan sebutir pelki Yehun Kui Go Antan? Ia diusir Tiong Penguokan? Ah tak mungkin pikirnya berbantahan di dalam diri sendiri. Ping Ko Nio, menangis tidak bisa menyelesaikan urusan. Mari duduk, kau tuturkan apa yang menyebabkan kau bersedih hati. Dengan cepat Ping-Ping berhenti menangis. Kiu Koko, aku tidak menyalahkan padamu. Semuanya ini terjadi terlalu mendadak dan di luar dugaan, karena terdorong emosi aku tak bisa berkata begitu bertemu. Dalam hal ini ku minta kau memaafkan aku kembali ya menangis. Aku paling sebal menghadapi orang yang suka menangis. Kalau kau menangis terus, aku tak suka meladeni maka itu diamlah dan teruskan cerita ramu. Baik, aku tak menangis lagi, kata Ping-Ping. Pek Tok Tiong Kun dua hari tiga malam mencarimu di Tiong T.O.U Hau dengan hasil hampa. Lalu ia datang ke Lian Hok Ahong, dan menuduh ayahku menyembunyikan kau, sehingga terjadi peristiwa yang mengerikan. Kiu Heng mengerutkan kening. Sesungguhnya aku tidak berada di Lian Hok Ahong, kenapa Pek Tok Tiong Kun begitu kurang ajar sekali membuat onar, mentang memiliki bulim tiap. Ya, sebab bulim tiap dipandang sebagai pusaka rimba hijau yang harus dipatuhi segena orang bulim makanya ia bertingkah ugal-ugalan. Tanpa alasan ia mendesak ayahku. Katanya Lian Hok Ahong dan Tiong T.O.U Hau di bawah kekuasaan ayahku, membataskan jangka semalaman, untuk menyerahkan kau padanya, bila mana tidak ia bisa menggunakan bulim tiap mengumpulkan golongan putih maupun hitam untuk menghukum ayahku. Hal ini membuat ayahku sengit, segera ia menghajar Pek Tok Tiong Kun, pertarungan seru berkobar seketika juga. Dalam hal ini ayahku hanya ingin memberikan pelajaran saja atas sifatnya yang gilaan sehingga turun tangan tidak terlampau keras, sebaliknya Pek Tok Tiong Kun secara ganas dan kejam menghantam ayahku.